Realme merupakan produsen smartphone yang berasal dari Shenzhen, Tiongkok. Mayoritas produk besutan brand ini tampak memangsa pasar kelas menengah ke bawah. Kehadiran Realme sempat memberikan angin segar bagi para pecinta smartphone tanah air, karena HP Realme terbaru hadir dengan desain dan fitur yang menarik. Terlebih, banyak HP Realme terbaik yang hadirkan berbagai keunggulan dan masuk resmi ke Indonesia. Nah, kali ini Gadget MD akan menyajikan daftar harga HP Realme terbaru yang resmi masuk Indonesia. Tanpa wara-wara, Realme C30s tiba-tiba terjajah di pasar smartphone Indonesia pada Februari 2023. HP kelas entry ini merupakan versi penyegar dari Realme C30 yang telah lebih dulu beredar sejak 2022. Harga rilisnya mulai dari Rp 1 jutaan saja. Sebagian orang mungkin akan kecewa karena Realme C30s menggunakan SOC yang lebih lemah ketimbang Realme C30. SOC yang dipakai HP ini adalah Unisoc SC9863A, sedangkan Realme C30 yaitu Unisoc Tiger T612. Namun, Realme C30s sudah dibekali sensor sidik jari di tombol power yang tidak dipunyai Realme C30. Untuk pemakaian standar, Realme C30 masih cukup lancar mengingat antarmuka yang disematkan adalah Realme UiGo. Antarmuka itu diciptakan Realme agar HP berspesifikasi rendah tetap lancar digunakan. Realme C30s tersedia dalam dua varian warna, Stripe Blue dan Stripe Black, dengan varian memori 32 atau 64GB, dengan RAM 3 atau 4GB. Hadir pada Maret 2023, Realme C55 NFC ini menarik banyak perhatian berkat spesifikasi dan fitur yang menarik. Mulai dari tampilan layarnya yang luas hingga 6,72 inci Full HD+, hingga refresh rate 90Hz yang menawarkan kenyamanan dalam penggunaan. Angka tersebut sudah cukup untuk menampilkan pergerakan animasi yang mulus. Realme C55 NFC ini mengandalkan kamera utama di bagian belakang yaitu 64MP. Sementara untuk performanya, HP ini mengandalkan kinerja chipset Mediatek Helio G88. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8GB yang bisa diperluas dengan extended RAM hingga 16GB. Sedangkan penyimpanan internalnya berkapasitas 128 atau 256GB dengan slot microSD hingga 1TB. Realme C55 NFC ini dibekali kapasitas baterai hingga 5000 mAh. Angka tersebut mungkin sudah biasa, tetapi Anda mungkin akan tertarik dengan fitur pengisian dayanya. Ia dibekali pengisian daya cepat Super VOC 33W. Realme C35 resmi dirilis di Indonesia pada April 2022 sebagai ponsel C-series terbarunya. Pada bagian layarnya, Realme C35 memiliki panel LCD berukuran 6,6 inci yang beresolusi Full HD. Selain itu, layar depan ponsel ini memiliki desain waterdrop yang menyimpan kamera selfie 8MP yang dilengkapi oleh sensor Sony IMX355 dan iBeauty. Di bagian belakang, terdapat kamera utama yang menjadi nilai jual utama dari ponsel ini. Realme C35 dilengkapi dengan 3 kamera yang disusun zig-zag seperti kamera iPhone 13 series. 3 kamera belakang tersebut terdiri dari kamera utama besar 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera BW atau hitam putih 2MP. Realme Narzo 50 varian 4G memang punya keunggulan di sisi performa, namun sayangnya ia belum hadir dengan generasi jaringan kelima. Itu mengapa, Realme menghadirkan Narzo 50 5G yang berikan pengalaman gaming prima dengan balutan konektivitas kencang di kelasnya. Sudah tak lagi gunakan Helio G96 seperti versi 4G-nya, kini Anda bisa rasakan lonjakan kinerja yang dahsyat dengan dimensiti 810 5G. Berbalutkan proses fabrikasi 6nm, ponsel akan terasa jauh lebih hemat daya ketimbang HP 3 jutaan lain pada umumnya. Realme 12 Plus dan Realme 12 Pro Plus sudah resmi dirilis ke Indonesia pada 2024. Kedua perangkat ini merupakan penerus dari Realme 11 5G series yang sudah diperkenalkan pada Juli 2023. Walau Realme 12 Plus diposisikan sebagai varian yang lebih ringan. Smartphone ini masih dilengkapi dengan tampilan yang serupa seperti Realme 12 Pro Plus. Kesamaan tersebut terletak pada bagian punggungnya. Punggung Realme 12 Pro Plus dibalut dengan bahan vegan leather sehingga memiliki tekstur kulit saat diraba. Terdapat juga sebuah modul kamera berbentuk lingkaran cukup besar di tengah atas layar. Punggung juga memiliki elemen garis yang membentang vertikal dari atas ke bawah. Dengan desain tersebut Realme 12 Plus bisa tetap tampil dengan gaya yang mewah, tidak jauh berbeda dengan Realme 12 Pro Plus. Apakah Anda termasuk orang yang tidak kebagian Realme GT Neo 2? Jika iya, kini hadir alternatifnya yang setara yaitu Realme GT Neo 3T. HP ini sama kencangnya dengan Realme GT Neo 2 yang memakai SOC idola Snapdragon 870. Maka bisa dipastikan memainkan game berat seperti Genshin Impact akan lancar dengan cegukan yang minim. Meski begitu, Realme GT Neo 3T bukanlah HP yang sama dengan GT Neo 2. HP ini mendapat peningkatan di sektor kamera dengan adanya OIS, serta peningkatan di sektor pengisian daya. Daya tarik utamanya berada di sektor kamera, di mana ia mengandalkan kamera 100MP dengan teknologi pixel binding 4 in 1 demi hasil foto maksimal. Gabungan dari stabilisasi OIS-AS turut membantu pengguna hasilkan konten video kreatif tanpa terganggu efek gempa. Perangkat ini hadir dengan desain layar Churvet Vision Display 120Hz yang tidak hanya enak di mata, tapi juga membuat tangan tidak mudah lelah saat menggenggamnya dalam waktu lama. Layar tersebut turut hadir dengan 2160Hz PWM dimming untuk mengurangi efek kedipan saat brightness rendah. Hari Realme 11 Pro resmi hadir di Indonesia pada pertengahan Juli 2023. Daya tarik utama ponsel ini terdiri atas kamera utama 200MP. Fast charging 100W yang terbilang unik di kelasnya, serta tampilan bodi besutan desainer ternama di dunia. Kamera utamanya andalkan sensor Samsung HP 3 dengan resolusi 200MP dan ukuran sensor yang besar, yakni 1, 1, 4 inci. Kamera ini diklaim mendukung pembesaran lossless hingga 2x dan 4x, dengan muatan 4x yang merupakan kali pertama di industri smartphone. Realme GT Neo 3 membawa banyak perubahan dibanding pendahulunya, Realme GT Neo 2. Mulai dari desain yang lebih kompak dan ringan, hingga performa yang kian kencang. Sektor fotografi pun jadi sasaran peningkatan. Pasalnya, Realme GT Neo 3 kini dibekali sensor flagship Sony IMX 766 pada kamera utamanya. Kamera utama 50MP tersebut juga ditunjang dengan pen stabil gambar berbasis optik. Makanya kemampuan low-light kamera HP ini meningkat drastis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!